Sekarang pertanyaan begini, materinya yang diujikan apa? Materi yang diujikan itu kita semua juga tidak tahu ya Karena ini hubungannya dengan pemberdayaan masyarakat Maka mungkin saja yang diujikan adalah yang pertama yaitu berkaitan dengan undang-undang desa Kemudian yang kedua berkaitan dengan tupuksi pendamping desa Atau pendamping lokal desa Dan yang ketiga kemungkinan yang berkaitan dengan pemberdayaan di desa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Siapa-siapa pendamping desa Siapa-siapa pendamping desa Pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi Akan membahas tentang simulasi CAT Simulasi CAT koleksi pendamping lokal desa Nah hari ini adalah jadwal simulasi atau triot Dicoba terkait dengan ujian GPT Untuk tes pendamping lokal desa Untuk tes CPT-nya, CAT-nya akan dilaksanakan besok Sebelum pelaksanaan tribut Tentunya kita harus mengikuti triot ya Biar nanti dalam pelaksanaannya tidak ada kesalahan Seperti itu Seperti biasanya Kita langsung ketik saja di Google Chrome kita Dengan membeli rekrutmen benda yang penting Melokal desa, keman desa gitu Nanti kemudian klik Pedamping lokal desa, keman desa Kemudian menantikan keluar layar seperti ini Di layar monitor Anda Nah setelah terbuka jendelanya sekurang ini Kemudian kita klik login atau daftar Maka akan muncul seperti ini ya Nah jadwal-jadwal kita sudah muncul di sini Nah di paling akhir Kita scroll paling akhir akan muncul seperti ini Akan ada keterangan triot ya Triot PLD Yang mana persiapan yang harus kita siapkan Yang berkaitan dengan perangkat Ini harus menggunakan PC atau laptop Dengan aplikasi Google Chrome terupdate Menggunakan Google Chrome terupdate Ini yang supportnya ya Kemudian bisa menggunakan HP Ataupun lebih disarankan menggunakan PC Atau laptop Menggunakan HP bisa Tetapi lebih enaknya, lebih recommendednya Kita menggunakan laptop atau PC aja Airnya lebih lebar kan Kemudian koneksi internetnya yang stabil Kemudian bisa disarankan Apa bisa menggunakan mouse ya Kemudian untuk persiapan Nanti teknisnya PLD Menggunakan username dan password Yang sudah didaftarkan sebelumnya Jadi user yang sudah kita gunakan masuk Seperti ini Yang kita buat masuk login Kemudian menggunakan mode penyamaran Kemudian klik menu ujian tulis Atau UDPK Klik buka halaman tri-out ujian Kemudian baca petunjuk Lakukan simulasi Klik lembar kerja Kemudian klik mulai mengerjakan Ini langkah-langkahnya Nanti setelah ini akan kita simulasikan Nah setelah muncul seperti ini ya Di laman ujian tulis UDPK Kita klik ini Nah di bawah ini kan ada Buka halaman tri-out ujian Ini kita klik aja Buka halaman tri-out ujian Ini kita klik Setelah kita klik nanti akan kita diarahkan ke sini Nah diarahkan ke sini Nah di sini ada lembar kerja Ada dashboard Kemudian ada simulasi Nah ketika kita masuk akan muncul seperti ini ya Keterangan-keterangan yang harus kita perhatikan Jadi ini kalau sudah kita pahami Kita bisa lanjut ke simulasi ini Jadi untuk masuk ke link GPT ini Kita harus menggunakan nomor peserta dan password untuk login ya Kemudian mengakses dengan IP Kemudian info device Dan seterusnya ini bisa dibaca Nah ketika ada gangguan teknis ya Untuk solusinya apabila koneksi internet tiba-tiba putus Yang perlu dilakukan adalah refresh Websitenya direfresh seperti itu Kemudian apabila koneksi terputus Jawaban maupun waktu akan tersimpan Sesuai dengan kondisi Karena kalau kita sudah klik simulasi di sini ya Kita klik simulasi di sini Nanti otomatis waktu akan berjalan ya Nanti waktu yang diberikan sekitar 120-100 soal ya Ketika kita sudah klik simulasi Maka waktu langsung berjalan Dengan akumulasi waktu 120 kali 100 soal Kita coba seperti ini Klik simulasi ini Nah maka di sini waktu langsung akan berjalan Nah untuk simulasi ini kan cuma 1 menit ya Nah kalau sudah mengerjakan soal ini Langsung sesuai dengan waktu yang diberikan Seperti itu Jadi ketika sudah kita mulai Maka waktu akan berjalan Seperti ini ya Seperti ini ya Ini untuk simulasi ya Nah untuk simulasi mengerjakan soalnya Seperti ini Ini soal Kemudian jawabannya mana Kemudian kita klik misalnya seperti ini Kemudian kita klik dan seterusnya Sampai ini Yang hijau ini menunjukkan Soal yang sudah kita kerjakan Kemudian yang belum ada hijaunya ini Berarti soal yang belum kita kerjakan Seperti ini ya Ini kalau sudah selesai Maka akan memberi ke awal Beserta jawabannya Harapannya untuk di korajir Kalau sudah selesai Kalau sudah selesai Nanti kita klik selesai Seperti ini Itu kawan ya Terkait dengan simulasi CVT Set CVT Untuk pendamping lokal desa ya Nah sekarang pertanyaan begini Materinya yang diujikan apa Materi yang diujikan Itu kita semua juga tidak tahu ya Karena ini hubungannya dengan pemberdayaan masyarakat Maka mungkin saja yang diujikan adalah Yang pertama yaitu berkaitan dengan undang-undang desa Kemudian yang kedua berkaitan dengan tupu uksi pendamping desa Atau pendamping lokal desa Dan yang ketiga Kemungkinan yang berkaitan dengan pemberdayaan di desa Mungkin tiga aspek itu yang bisa kita persiapkan Atau carikan informasi Kita pelajari Sehingga nanti dalam ujian CVT Kita bisa mengikuti dengan baik Oke kawan Itu treatment yang bisa kita berikan Semoga bermanfaat Dan bisa membantu Dan semoga Anda semua Bisa lolos ya Bisa lolos Bisa terjaring di seleksi ini Terima kasih telah menonton!